Sri Mijati, Kepala Taman Kanak-Kanak Teladan Sukuharjo mengungkapkan, kasus tersebut seharusnya tidak perlu terjadi, apalagi sekolah tersebut memiliki tingkat pengamanan yang cukup ketat. Ditambahkannya, para pendidik juga tidak melakukan pengawasan terhadap anak didiknya, akibatnya kekerasan seksual ini terjadi pada bocah-bocah tak berdosa. Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Sukuharjo, Siti Nurgaini, mengatakan, dengan adanya kasus pelecehan seksual yang dialami oleh anak-anak di bawah umur ini, pihaknya semakin meningkatkan pengawasan super ketat. Menurutnya, tingkat pengawasan tersebut dilakukan berjenjang. Pengawasan yang paling utama adalah dilakukan terhadap para guru yang sedang memberikan materi pelajaran. Yang namanya penilai paut, jadi saling kait-mengkait, himpaut di kecamatan, penilai paut kecamatan yang ada di UBTD, kemudian kita angkat ke atas, kasih paut, baru saya adalah Kepala Bidang Non-Format. Ini selalu kait-mengkait dan selalu mengkoordinasi untuk pengawasan, kontrol daripada kelompok bermain di Kabupaten Sukuharjo. Suku Harjo, Jawa Tengah, Iwan Iswanda, ADTV